Intro Jadi awalnya tahun 2001 Saya belum terlihat lah mau berkarir di skateboard atau mau main skateboard Saya udah patah tangan Nah ketika patah tangan ini saya memutuskan bahwa Kalau saya berhenti disini Kayaknya apa ya sia-sia gitu patah tangan ini Karena belum menghasilkan apa-apa Patah berhenti gitu Makanya disitu saya akan Kayak bakalan menunjukin sama diri sendiri Dan sama teman-teman juga bahwa Ketika saya patah tangan itu Bahkan saya bakalan lebih semangat untuk ke depannya gitu Nah dari situ mulai serius main skateboard Dan akhirnya mencoba untuk ikutan pertandingan Ketika ikutan pertandingan Tahun 2002-2003 Itu juara 3 di beginner Disitu mulai bahwa Oh ternyata saya bisa main skateboard Dan saya bisa berkarir di skateboard Jadi terus aja tambah sekarang Ya bisa bersyukur banget kemarin 2 bulan di Amerika Kalau bisa dibilang Saya naik haji Naik hajinya skateboard Karena naik hajinya skateboard itu memang ke Amerika Jadi Nyobain alat yang memang bener-bener Kita gak pernah ketemu di Indonesia gitu Gak pernah ketemu di Asia Yang alatnya memang stiff banget Memang tinggi-tinggi Terus Kayak kita ketemu sama Ada satu skater yang gak tau kita siapa gitu Tiba-tiba mainnya jago Terus itu menambah pengalaman buat saya Kayak Ternyata Skill saya di Di dunia ini belum ada apa-apanya gitu Ketika kemarin 2 bulan di Amerika Yang bener-bener Anak kecil tiba-tiba terbang-terbang gitu Terus tiba-tiba ketemu Bintang-bintang yang Kita sering lihat di video gitu Ya nambah pengalaman banget Sama mental juga Nambah mental untuk Kedepannya Ya sebenernya sempat kayak Saya merasa diri saya beruntung banget ya Beruntung banget Udah kepilih Asian Games Jadi karir memang jauh banget Dari tahun 2005 Udah juara nasional Sampai 2016 Terus akhirnya Dulu pernah ekshibisi 2009 Ekshibisi Asian Games di Macau Dan saya dapat medali Disana dapat medali Jadi ketika sekarang Udah diakui resmi oleh dunia Skateboard Ada Asian Games di Olimpik Saya akan menunjukkan bahwa Indonesia juga bisa Bahwa Asia pun Bisa Ikut pertandingan ke Olimpik nanti Saya akan berikan di Asia Dalam dunia skateboard Prestasi Pevi di skala nasional Maupun internasional Tak dipungkiri lagi Namun siapa sangka Selain terkenal Karena prestasinya Pevi juga terkenal Akan keputusannya Untuk mendalami agama Islam Semenjak berhijrah Ia bisa membuktikan Aktivitasnya sehari-hari Tidak menghalangi Ibadahnya sedikit pun Ya titik baliknya adalah Waktu ketika Saya sering juara Sering juara Hampir dulu tiap bulan Itu ada Tiga kali pertandingan Dapat uang Lima juta Dapat uang Sepuluh juta Mulai digaji Dari sponsor Digaji mulai dari Tujuh ratus lima puluh ribu Itu cukup Dalam waktu satu bulan Sampai pada akhirnya Gaji saya Belasan juta Itu tidak cukup Dalam satu bulan Dari situ saya mulai mikir Bahwa Saya harus berubah Itu saya diajakin Sama Kang Inong Kang Inong itu Ngajakin saya Sampai Hampir kurang lebih Dua tahun Untuk ngajakin kekajian Saya selalu tolak Selalu menolak Saking saya awamnya Kajian Jadi saya takut Kalau ikutan kekajian Itu takut ditanya Takut saya Kamu tahu gak surat ini apa Jadi Saya selalu nolak Selalu nolak Karena pada akhirnya Saya Ya udahlah Ikutanlah sekali Ternyata kajian itu Cuma ngedengerin Asyik Fun Disitu saya dikenalin Sama Mas Farhanan Terima kasih telah menonton